selamat menikmati Rx King ya oke jadi ini kebetulan saya akan mengganti lampu led yang komplitnya seperti ini ya teman oke lampu seperti ini kita memakai Aki GS punyanya Krisma oke teman jadi ini mau dilihat mohon maaf karena sudah saya sambung jadi nyalanya ini nanti seperti ini ya teman ini lampu senjanya terus lampu besarnya dekat jauh seperti itu nah cara sambungnya ini jalur DC nya itu saya ngambil dari soket kunci kontak ya ini soket kunci kontak teman soket kunci kontak saya ambil yang warna coklat ya teman jadi ini kabelnya ini kabelnya ini ini di kopel dari coklat ya dari coklat yang ini ya teman coklat yang ini dari soket lalu saya keluarkan disambung dengan kabel hijau ini oke kabel hijau ini terus dia ke sini ya teman nah kabel hijau ini dari coklat kunci kontak ini saya kopel ke coklat coklat daripada holder ini ini holder sebelah kiri ya posisinya yang kosong ini yang kosong ini ya saya copot dari sini ya ini kita bisa lihat kenapa saya copot dari sini ya karena yang berhubungan dengan kuning strep merah ini ya itu yang tengah sini ini adalah jalur AC untuk lampu utama saya copot dia jadi ini karena holdernya yang biasa jadi kabelnya coklat coklat ini ya teman ini langsung jadi DC lampu utamanya langsung jadi DC diambil dari coklat kunci kontak ke coklat holder yang saya copot ini oke itu langsung jadi DC langsung jadi DC terus yang merah ini ini kabel masuknya ini ini untuk ke saklar yang ini ya teman saklar tambahan untuk lampu senja ya ini ya ini dua kabel saja dua kabel input yang masuknya yang ini outputnya yang ini nah yang output yang ini langsung ke lampu oke langsung ke lampu ini jadi lampu kalau lampu ini kabel kuning dan kabel orange ini adalah lampu senja atau lampu sen yang warna kuning tadi di pinggir sini ya teman yang di pinggir sini dua kiri dan kanan saya kopel harusnya bisa dibikin jadi lampu sen tapi lampu sennya sudah ada teman jadi kita bikin jadi lampu senja jadi ini output daripada saklar yang di sini oke lalu hitam ini adalah masa hitam ini masa dan merah ini lampu jauh diambil dari kuning holder terus yang biru ini lampu dekatnya diambil dari hijau holder juga oke teman jadi cuma seperti itu cara rubah arusnya jadi hasilnya ini kita kontak on saya hidupkan saklar yang di sini oke lampu senjanya kita pakai jadi kuning kebetulan velek motor ini juga kuning teman jadi sangat keren lalu lampu besarnya lampu dekat dan lampu jauhnya sudah DC tanpa motor hidup dan pengisiannya masih standar cukuplah teman yang penting spool dan magnetnya masih asli masih ori agar pengisiannya bagus kiproknya ini kiproknya saya pakai bitcarbo atau feriokarbo ya ini masih asli beli yang ori ya agar pengisian akinya bagus oke teman jadi demikian lah kurang lebih ini senenya jadi ya teman oke jadi demikian lah tutorial rubah arus RX King teman untuk lampu bilet ini semoga bermanfaat sampai jumpa ada pertanyaan di kolom komentar dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati